Ya, dan Bimirsa kita akan mengetahui informasi terkini, sidang lanjutan Sengketa Apil Pres 2024. Kami terhubung dengan rekan Putu Bagus di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang, Putu. Ya, siapa saja saksi berikutnya yang akan dihadirkan, tim hukum Ganjar Mahfud. Ya baik, untuk saat ini memang sidang dari perselisihan hasil pemilih atau PHPU 2024 sudah berlangsung sejak tadi. Dan untuk saksi, saat ini akan menghadirkan dari saksi fakta begitu. Dan sebelumnya kami menyampaikan informasi bahwa memang untuk agenda hari ini yakni pemeriksaan saksi begitu yang dia gelar atau dilaksanakan oleh tim dari 03. Yakni tim hukum TPN Ganjar Mahfud, dimana memang dari Mahkamah Konstitusi sendiri memberikan kapasitas sebanyak 19 saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan. Dan untuk yang dihadirkan, yakni sidang tadi pagi, yakni dihadirkannya 9 orang saksi ahli yang sudah selesai melaksanakan atau menyatakan kesaksiannya begitu. Dan untuk sesi kedua, yakni masih ada 10 orang dari saksi fakta yang akan mengutarakan apa yang memang akan disampaikan begitu. Dan kami sedikit mereview sedikit begitu, Nabila dan juga Komirsa, bahwa memang ada beberapa sejumlah saksi ahli yang menyatakan, Dan pernyataannya begitu, salah satunya yakni Igusti Putu Arta yang merupakan mantan dari komisioner KPU. Yang dimana menyatakan bahwa menanggapi proses pendaftaran verifikasi paslon 02 alias Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ke KPU. Dan beberapa bulan lalu, dan ini menanggapi bahwa persyaratan bakal Cawapres yakni Gibran Raka Buming Raka itu tidak memenuhi syarat. Karena tanpa mengubah PKPU nomor 19 tahun 2019, yang ini tidak sesuai dengan prosedur atau undang-undang dari Mahkamah Konstitusi atau aturan dari KPU. Selain itu ada saksi yang lainnya yakni Franz Magnisius Suseno yang merupakan guru besar filsafat. Dimana menyatakan bahwa pendaftaran Gibran sebagai Cawapres dinilai pelanggaran etika berat. Ini pun adanya pernyataan dari Franz Magnisius yang menyatakan bahwa adanya peran dari Presiden begitu, yang menggunakan kekuasaan untuk mendukung paslon tertentu, khususnya memang tertuju kepada paslangan calon nomor 2. Yang artinya ini menyatakan bahwa tidak sesuai dengan aturan dari atau pelanggaran etika berat. Dan selain itu juga membahas soal Bansos begitu, dimana memang menyatakan Bansos bukan milik Presiden, tapi milik rakyat. Karena memang ada aturan dalam pembagiannya, yang dimana Presiden membagi-bagi Bansos begitu merupakan pelanggaran etika. Dimana memang ini juga ditanggapi dari pihak terkait, yakni dari tim kuasa hukum dari 02, yakni Hotman Paris. Dimana menyatakan bahwa, dari tim penasihat hukum menyatakan bahwa Bansos itu sudah tepat sasaran maksud kami. Dan memang sesuai dengan data yang sudah diajukan kepada kementerian. Tadi pula sudah diadakannya press conference begitu, dari tim 03 dan juga 02. Dimana memang 03 dari Todung Mulia Lubis, selaku memang ketua tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud, menyatakan bahwa ada beberapa hal yang memang di highlight begitu. Di antaranya memang berisi mengenai tuntutan mereka kepada Mahkamah Konstitusi. Di antaranya memang yang pertama ada mengabulkan permohonan untuk pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan KPU tentang hasil pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif. Yang ketiga, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, selaku presiden dan wakil presiden terpilih, serta peserta pemilu 2024. Dan yang keempat, ada memerintah KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di seluruh Indonesia dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini. Sementara itu, seperti yang sudah diketahui bahwa pada hari kemarin, yakni tepatnya 1 April 2024, dari tim kuasa hukum 01, Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar, menyatakan bahwa MK, dari hasil persidangan, yakni MK akan memanggil empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju, yakni menteri dari Jokowi. Yang pertama ada Menko PMK, Muajir Effendi, Menko Bidang Perekonomian, Erlangga Hartanto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dan selain itu, juga selain dari yang menteri, ada pula pemanggilan terhadap DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selain itu tadi disampaikan pula dari pihak TPN akan memanggil, merencanakan untuk merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak terkait lainnya, yakni diantaranya sebagai saksi, diantaranya salah satunya adalah Kapol Riden. Kita masih menunggu sidang keberlanjutan berikutnya yang akan dilaksanakan. Memang dijadwalkan sebelumnya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini kami memantau di gedung Mahkamah Konstitusi sidang kedua, sesi kedua, yakni sidang dari saksi fakta masih belum berlangsung. Kita tunggu keberlanjutannya, apakah yang disampaikan. Dan tentunya tentu harus kita pantau apakah informasi yang kami dapatkan di gedung Mahkamah Konstitusi. Kami kembalikan ke Anda, Nabila. Baik, terima kasih Putu. Kita sama-sama akan menantikan bagaimana nanti lanjutan sidang siang hari ini. Terima kasih. Putu Bagus, selamat bertugas kembali.